Intro Hidup itu menarik ya Manusia hidup itu dalam sebuah lingkaran Dia berputar terus dan kadang-kadang manusia punya masa lalu Yang ingin dikenang, ingin dilupakan, yang dibicarakan orang Masa lalu selalu ada Tapi mereka yang punya masa lalu bukan berarti tidak punya masa depan Apapun itu setiap manusia pasti berjalan dalam sebuah kehidupannya Dan perjalanan itu tidak ada orang yang bisa tahu Menjadi apa, menjadi siapa, apakah positif, apakah negatif Tapi yang pasti hidup akan terus dijalankan Dan malam ini kita akan bicara tentang kehidupan Seluk-beluknya, positif-negatifnya Vanessa Angel Ya deketan gue Mas Deddy, aduh Aduh perut udah besar banget ini Udah jadi buntel ya Akan keluar nanti di berita-berita Vanessa Angel perutnya buncit Buncit tapi happy mas Buncit tapi happy Gimana lu 2020? Lebih happy banget sih Karena banyak dreams come true Menikah pertama menikah terus kedua hamil tuh emang pengen banget Pengen banget Kalau 2019? 2019 kamu jahat Ya 2019 bisa dibilang heavy Berat banget buat aku Tapi ya setelah itu dikasih gantinya sama Tuhan juga Lebih dari itu Jauh Tapi kita lihat dulu ini adalah perjalanan hidup Vanessa Angel Kita ada videonya Oke Cek ini Perempuan berkulit sawo matang yang satu ini memulai karirnya menjadi seorang foto model majalah Kemudian Vanessa Romaja mulai mencoba peruntungannya di dunia sinetron Namun tahun lalu Vanessa harus menghadapi masa sulit dalam hidupnya Kini Vanessa sudah menemukan cinta sejatinya Bahkan tengah mengandung buah cinta mereka Lalu sudah siapkah Vanessa untuk menjadi seorang ibu? Oke Gari jadul Gari jadul dari masih hitam Rambutnya panjang Gak ngerti sih itu masih bawa matahari Ya gak sih? Lu makin putih Enggak maksudnya hitam aja sama aja Tapi tadi kayaknya lebih hitam deh Iya dulu masih sering panas-panasan Masih pulang sekolah gitu Sekarang udah jarang Lu bilang kan 2019 itu masa yang berat Tapi kalau gue ngeliat dari Instagram gue dan sebagainya Lu kadang-kadang juga suka mancing-mancing netizen Kenapa? Seru aja Karena gini loh Kalau misalnya aku bawa baper gitu ya Mas Det ya Aku ngeliat komen-komen gitu Kalau misalnya aku bawa baper tuh komen tuh bisa jahatnya sejahat-jahat yang mungkin loh gitu Jadi aku jadiin itu sebagai jokes aja sih Malah aku bercandain Malah aku jadiin guyonan Dan aku pancing-pancing Dan it works Caranya tuh berhasil gitu Yang tadinya dari ngehujat aku Ya tau sendiri lah orang yang ngehujat aku seperti apa Sekarang malah berbalik gitu Karena dengan cara aku begitu gak baperan Aku gak pernah fight back ke mereka Malah aku jadiin itu guyonan Aku sering kasih giveaway Sering bagi-bagi uang gitu Jadi mereka lebih Oh ternyata Vanessa gak gitu orangnya gitu Jadi aku Tapi kan kalau lu misalnya postingan-postingan Terus lu mancing-mancing mereka juga begitu kan Akhirnya mereka juga akan inget-nginget masa lalu juga kan Ya namanya masa lalu seseorang Kalau orang yang berpendapat itu kan Pasti aku gak bisa kontrol mereka gitu Jadi ya bebas aja sih mereka mau Ngungkit-ngungkit masa lalu aku apa gimana Yang penting kan akunya udah move on ke depan gitu Tapi kenapa lu gak merubahnya tiba-tiba begitu itu selesai Kenapa gak merubahnya drastis terus jadi alim banget Kenapa lu gak begitu Kenapa pilihan lu tidak seperti itu Definisi alim itu menurut aku Aku gak memunafik sih masih ya gitu Karena memang jiwaku tuh Jiwanya yang ceria Jiwanya yang suka bercanda Suka ketawa-tawa gitu Jadi aku gak mau ngilangin karakter asli aku juga sebenernya Yang tiba-tiba aku jadi yang kayak burung Jadi kalem gitu Ngerti gak sih Jadi aku lebih ke ya udahlah This is me This is me Kalau misalnya kalian suka alhamdulillah Kalau enggak yaudah gitu Lu ngejalanin hukuman Betul Berat gak? Ya kalau dibilang berat pasti berat Berat banget gitu Karena setiap orang yang mengalami kejadian kayak aku Apalagi Apa ya Dengan Tidak ada orang tua Terus tiba-tiba dijauhin temen gitu Itu berat Temen dijauhin temen? Waktu itu iya Waktu itu iya Maksudnya Di saat Di saat aku kena masalah itu Temen yang biasa Aku jalan tiap hari Yang nongkrong tiap hari Itu bener-bener gone Pada saat itu di dalam? Ada yang ngeblok Pas kena masalah itu Karena aku bener-bener langsung Dek Nilangan Aku juga gak megang handphone Gak apa Nilang deh gitu Minyak asis itu Itu ada yang ngeblok aku Ada yang ngeunful aku Ada yang Udah gone aja Gak ngejunguk ke sana Jadi oke Jadi tau sih arti Oh temen yang bener tuh Yang ini Bukan yang itu Gitu Depresi gak? Tapi lu sampe depresi gak? Misalnya kan ada orang-orang yang ngadepin hal seperti itu Depresi bisa sampe Ada yang buru diri Ada yang begini Awalnya Awalnya Awal-awal iya Pas masa-masa Satu sampe hukuman Satu sampe dua bulan iya What do you feel? Karena Gimana ya mas ya Jaruji itu kan gak pernah Aku bayangkan gitu Sebelumnya seperti apa Kayak apa Terus Mental pressure-nya tuh Kayak apa disitu Ternyata pas aku alamin Itu sangat amat tidak gampang gitu Kayak apa gak gampang? Karena Ya aku tidur di lantai Depannya Jaruji itu Ukurannya kayak dari Sempit banget deh Jadi kayak cuman satu ubin tuh satu orang Tidurnya gimana dong? Tidurnya kakinya nekuk gini Selama berapa lama? Selama dikarantinanya seminggu Tapi abis itu Abis itu bisa Tiduran selonjoran itu Seminggu setelahnya ditaruh di blok Isinya 16 orang Isinya 16 orang? 16 orang Disatuin sama 16 orang Itu ya Lebih ke beban mental sih Lebih kayak Apa ya Kok gini ya Kenapa sih ini terjadi sama gue Gitu Ya wajarlah Sampai berapa lama? Lu bisa adaptasi itu berapa-berapa? Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Karena Karena berat banget Mas Nady Bener jujur Karena aku putus juga Sama mantan pacar nih Terus Apa namanya Gak ada orang tua Terus aku ngerasa sendiri Gak ada temen Terus aku ngerasa kok Dizolimin banget Aib gue dibuka Keseluruh dunia Lu ngomongin aib-aib dibuka ya Karena aib-aib dibuka Artinya itu kan ada jejak digital Yang udah ada dimana-mana Betul Kalau orang mau cari tau tentang lu Gue tinggal ketik nama lu Gue telusurin ke bawah Banyak berita-berita negatif Semua banyak berita Sekarang lu lagi hamil Berapa bulan? Tujuh minggu? Sepuluh minggu Sepuluh minggu Sepuluh minggu Oke Siap gak? Lu kan bakal jadi ibu nih Nah gimana nanti jadi ibu? Siap mas Siap? Siap Yakin? Yakin Aku harus jadi ibu yang tegar Dan someday misalnya nanti Anakku suatu saat banyak Nah kan pasti nih Kan apalagi Tau sendiri internet sekarang kan Iya betul Dia gak usah internet Sekarang anak lu sekolah aja Tiba-tiba ada anak-anak ngomong gitu Eh tau gak nyokap lu begini-gini Ada loh orang seperti itu Just doing it for purpose Buling tuh pasti ada Buling anak lu Aku udah siapin itu sih mas Dedy Nanti someday Kalau suatu saat anakku nanya Anakku bertanya soal itu Ya aku akan jelasin apa ada Gimana lu ngejelasin Ya aku akan jelasin apa ada Dan aku yakin anakku pasti ngerti Anakku menerima ibunya Dan aku yakin Dia bangga punya ibu yang kuat kayak aku Anak lu ngerti Gue bisa dapet lah Maksudnya pasti ada cara buat lu ngejelasin ke anak lu Tapi gimana cegah anak lu dari misalnya Pembulian yang ada di luar Cegah pembulian itu kayaknya gak bisa Apa ya Gak bisa dihadang ya Karena itu kan dari lingkungan sekitar Paling aku fondasinya dia Jadi karakter pendiriannya itu di keluarga sih Di keluarga inti kita Di aku, di suami Kita kasih penjelasan ke anak Kalau bullying itu memang pasti ada Jadi gimana cara kamu menghadapinya aja Nanti gimana Gak usah down Gak usah gak perlu Gimana-gimana Ya hadepin aja Karena memang Semua pasti ngalamin pernah dibully gitu Waktu pada masa sekolah Terus pada masa kuliah Itu pasti gitu Aku pun pernah merasa Aku dibully gitu Cuman yaudah Hadepin aja That's the way it is gitu Tapi kan nyokap meninggal Usia lu 10 tahun ya Nyokap ya 10 tahun Aku waktu itu kelas 4 SD Oke Artinya Gak lama Bareng sama mama kan Ya gak lama 10 tahun Memorinya semuanya dan sebagainya kan Ya Mungkin gak sih Kalau misalnya kehilangan Ibu pada saat itu Atau keluarga yang mungkin Gak Tidak mengenakan gitu ya Itu yang Ngebuat Diri lu berontak Gara-gara itu Bisa possible Ya ada salah satunya Gara-gara itu sih Gara-gara itu Nah kalau lu ngeliat dari situ Terus lu sekarang Jadi ibu Seneng sih terus Terharu juga Gak masih gak nyangka Oh ternyata aku bisa hamil gitu Ya lu bisa hamil sih Pasti bisa ya Gak nyangkanya gitu Aduh gila aku mau jadi ibu nih gitu Tapi yang bakal lu lakukan apa Maksudnya Kalau dulu Ibu Apa yang lu ingat Kalau sosok mamaku Sosok mamaku itu Dia Sangat amat Penyayang ya Penyayang Lembut Gak pernah marah Apa yang lu gak dapet Tapi dari ibu Kuat Ya gak dapet Mungkin sabarnya kali ya Mungkin aku kurang sabar Kayak mama Mama tuh sabar banget Nah kalau lu nanti punya anak gimana Ya mungkin itu naluri keibuannya pasti ada Gitu Ini aja Bukan Pasti lebih sabar sih Lebih sabar Lebih ngalah ya Kan sifatnya gak mau ngalah gitu Ya mungkin nanti ada anak lebih Oke lebih ngalah Lebih Eling anak gitu Ya tapi biar gimana pun Lu tuh lebih deket sama ibu ya Iya kan Gue sih baca dari berita-berita Maksudnya lu lebih deket sama ibu Lebih Ya lebih ke mama sih Lebih ke mama Betul Walaupun cuman Sebentar ya mas ya Cuman ya Masih kenyang-nyyang aja Kalau mama liat nih sekarang Vanessa Angel disaat ini gitu Lagi duduk di kursi bareng sama gue ngobrol Dengan kehidupan lu Dengan semua kejadian yang ada di diri lu Dengan sekarang lu udah nikah Udah hamil juga gitu Positif negatif gitu ya Kalau mama liat itu semua kehidupan itu Lu ngomong apa menyebab Mau ngomong apa sama mama Mama Aku kangen banget sama mama Hei Aku sedih Ada pengakuan yang ditanya mama Hai mam Semoga sebuah saat Vanessa bisa jadi orang kayak mama Itu aja Lu pada saat kejadian-jadian gitu tuh Lu masih salah sama mama Iya pastilah Pasti Pasti ya Aku ngerasa Aku mempermalukan mama Aku ngerasa Aku belum bisa banggain mama Semuanya Cempur aduk Menurut lu apa yang bisa banggain mama sekarang Sekarang nih aku yakin Mama pasti bangga sih Aku bisa bertahan Sampai detik ini Karena Jujur gak gampang Jadi aku gitu Dengan segala cobaan Hidup yang aku alami Terus aku masih bisa bertahan Sampai sekarang Dan aku masih tersenyum Aku rasa mama bangga sama aku Kita Break dulu Ya Gue gak tau pada saat lu keluar Pada saat lu bikin video di Instagram Lu tersenyum ketawa Itu bohong apa Karena bisa aja kan tersenyum Karena memang harus tersenyum Orang kan bisa aja tersenyum Tapi artinya gak ada yang tau gitu kan Tapi gue mau nanya Kalau sekarang lu tersenyum Ini asli apa gak Asli Kalau sekarang asli Kita balik lagi sama Vanessa Setelah satu ini Jangan mana-mana tetap di hitam Terima kasih Terima kasih